Hari itu adalah hari yang spesial bagi Harun karena dia akan menikah dengan Sari dan walinya adalah Kiai Hashim. Acara berjalan lancar hingga mereka pun dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri. Suatu hari, Kiai Hashim kedatangan juru bicara Jepang yang bernama Hamzah. Kedatangannya rupanya ingin mondok di Besantren. Sang Kiai pun menerima Hamzah dengan tangan terbuka dan menganggap apa yang terjadi pada Hamzah adalah karena hidayah dari Allah SWT. Jepang lalu memerintahkan Masyumi untuk membangun badan yang memperapakandakan untuk memperbanyak hasil bumi. Kiai Hashim menyetujui perintah tersebut dengan catatan pembesar Jepang harus bertindak adil. Mereka pun mulai menyuarakan kepada rakyat untuk melipat gandakan hasil bumi. Rakyat kini mulai diawasi oleh tentara Jepang. Melihat hal itu, Harun merasa kecewa dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kiai Hashim. Ia pun langsung mengutarakan pendapatnya itu kepada sang Kiai. Harun mengatakan bahwa dampak adanya kebijakan tersebut membuat rakyat menderita karena hasil bumi sebagian disetorkan ke Jepang. Kiai Hashim membantah pernyataan Harun dan mengatakan bahwa Masyumi hanya menyuruh rakyat untuk melipat gandakan hasil bumi mereka, bukan untuk disetorkan ke Jepang. Dari sinilah mulai terjadi kesalahpahaman antara rakyat dengan Masyumi yang menganggap Masyumi berpihak pada Jepang. Malam harinya, ketika Harun kembali ke rumah, ia melihat kalau persediaan lombong badi semakin menipis. Hal ini karena sebagian hasil panen disetorkan ke Jepang. Harun lalu bergegas pergi untuk kembali menemui Kiai Hashim. Tanpa bahasa basi, ia pun menceritakan kalau lombong badi milik pesantren sudah hampir kosong dan meminta sang Kiai untuk berhenti bekerjasama dengan Jepang. Melihat rakyat banyak menderita, Ustaz Zainal Mustafa mulai melakukan provokasi terhadap rakyat untuk memberontak kepada Jepang. Kabar pemberontakan tersebut terdengar sampai kepentingi Jepang. Pimpinan lalu memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi mati Zainal Mustafa di depan umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jerah agar tidak ada lagi yang namanya pemberontakan. Sementara itu, Harun dengan buru-buru membereskan pakaiannya dan mengajak istrinya untuk pergi dari pesantren. Ini dilakukannya karena Kiai Hashim menolak untuk berhenti bekerjasama dengan Jepang. Awalnya, istrinya menolak untuk pergi. Namun setelah beberapa kali dibujuk, ia pun terpaksa mengikuti kemauan suaminya. Kepergian Harun dan istrinya sempat dicegah oleh Abdi. Namun rupanya, tekad Harun untuk meninggalkan pesantren sudah bulat. Sementara di Ancol, akan dilaksanakan eksekusi mati terhadap Kiai Zainal Mustafa dengan cara dipenggal kepalanya. Si pajak hasil bumi! Hashim sangat shock melihat kepergian santri kesayangannya. Bahkan beliau sampai jatuh sakit. Beliau pun mencoba menjelaskan kepada istrinya alasan beliau tidak membantu Kiai Zainal Mustafa. Iyalah karena beliau setuju dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan jika Kiai Hashim membebaskan Kiai Zainal Mustafa, itu sama saja beliau berpihak pada Jepang. Hal itulah yang tidak diketahui oleh sebagian orang, termasuk Harun yang justru memilih untuk berpersangka buruk kepada sang Kiai. Beberapa hari kemudian, Kiai Hashim yang telah pulih lalu mengadakan pertemuan dengan petinggi Jepang. Di sini mereka meminta kepada Kiai Hashim untuk memimpin Masyumi dan Sumubu. Sebagai info, Sumubu adalah Departemen Agama saat itu. Setelah lama berpikir, akhirnya Kiai Hashim menerima tawaran tersebut. Karena bagi beliau, ini adalah sebuah kesempatan untuk memerjuangkan Indonesia dari dalam. Suatu hari, Hamzah mendatangi para santri dengan membawa surat kiriman dari Ketua Kongres Muslim Sedunia tentang janji kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari kemudian, Saiko Shikikan membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia. Karena posisi Jepang kala itu sudah mulai goyah. Jepang lalu meminta kepada para pemuda-pemuda Indonesia untuk berlatih militer. Hal ini disampaikan juga oleh Hamid Ono kepada Kiai Hashim. Yakni para santri diperintahkan untuk bergabung ke dalam barisan militer Heiho. Kiai Hashim setuju dengan perintah tersebut. Namun meminta agar para santri membentuk barisan sendiri dan tidak masuk ke dalam Heiho. Barisan inilah yang dinamakan dengan Hezbollah. Siapa di antara santri-santri disini yang bersedia? Saya! Para santri yang akan mengikuti pelatihan militer mulai berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang mengetahui kapal tersebut lagi-lagi mencibir sang Kiai dan menganggap apa yang dilakukan beliau itu salah. Hingga akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu. Para santri yang sudah memiliki kemampuan bersenjata dengan cepat menyerbu dan menghabisi tentara-tentara Jepang di markasnya. Jepang menyerah kalah pada sekutu. Banyak yang tewas akibat penyerbuan itu. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menguasai salah satu markas Jepang di Jombang. Harun kini mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan militer. Hal itulah yang membuatnya menyesal karena telah berprasangka buruk kepada Kiai. Para tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Malabi mulai mendarat di pantai-pantai luar Surabaya. Suatu hari, utusan Bung Karno mendatangi Kiai Hashim untuk menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukanlah patwa jihad oleh para ulama pada tanggal 24 September 1945. Setelah selesai, mereka pun akhirnya menjawab bahwa membela negara dengan perang melawan penjajah adalah jihad visabililah. Dan bagi mereka yang mengkhianati perjuangan, wajib hukumnya untuk dibunuh. Pada tanggal 22 Oktober 1945, diadakanlah pertemuan yang dinamakan Resolusi Jihad. Mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk melakukan bila negara dengan berperang melawan penjajah. Selebaran Resolusi Jihad pun tersebar kemana-mana. Suatu malam, Bung Tomo sawan kepada Kiai Hashim dan mengatakan bahwa dirinya siap untuk melakukan Resolusi Jihad. Bahwa hari ini, antara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta, kita harus lawan, saudara-saudara. Pertanyalah, saudara-saudara. Dengan semangat yang menggelora, Bung Tomo memberikan energi yang dimilikinya kepada para pemuda di seluruh Indonesia untuk melawan dan menolak kedatangan para penjajah. Mendengar seruan itu, jiwa para pemuda pun ikut bergelora. Termasuk Harun yang memutuskan untuk ikut berperang ke Surabaya. Meskipun istrinya berusaha mencegahnya pergi, namun Harun tetap pergi bersama rombongan. Cepat, cepat, cepat! Sebelum pergi, Sari memberikan sepucuk surat kepada Harun dan berpesan agar membukanya nanti saat di Surabaya. Masa Harun! Masa Harun! Masa Harun! Terima kasih telah menonton! 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 Harun terkenal dakan granat yang dilemparkan oleh pasukan sekutu. Ia pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir di pangkuan sahabatnya Abdi. Terima kasih telah menonton! Beberapa hari kemudian, pasukan Nisbullah kembali berangkat ke medan pertempuran. 1947, pasukan Belanda yang membonceng sekutu mulai melancarkan agresi militer pertama. Pemuda Indonesia mulai bergerak, salah satu utusan Jenderal Sudirman dan beberapa pemuda sowan ke rumah Kiai Hashim. meminta agar resolusi jihad kembali dikembangkan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, Kiai belum bisa memberikan keputusan malam itu karena hal itu sangat penting sehingga perlu adanya mesyawarah dengan ulama yang lain. Salah satu pengurus pesantren kembali menceritakan sepak terjang Belanda yang sangat mengkhawatirkan dan banyak menelan korban jiwa, anak-anak, dan rakyat yang tidak berdosa lainnya. Mendengar itu, Kiai Hashim berkali-kali mengucapkan kelima tawhid sambil memegang kepalanya. Disangka kelelahan, mereka pun pergi meninggalkan ruangan untuk beristirahat dan akan melanjutkan pembicaraan esok hari. Namun, siapa sangka, rupanya Kiai Hashim mengembuskan nafas terakhirnya malam itu. Dan beliau pun beristirahat untuk selama-lamanya. Sepeninggalnya Kiai Hashim Ashari, tampuk kepemimpinan Tebuireng beralih pada Gus Wahid. Situasi menjadi kacau tatkala pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak menuju Jombang. Pesantren Tebuireng dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik, sehingga mereka pun memusnahkannya. Singkat cerita, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949. Baik teman-teman semua, itulah rangkuman alur cerita dari film Sang Kiai. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik setelah menonton film ini. Saya Vicky pamit, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.